Kompas Kompas kembali bersama saya, Francisco Donasiano. Kasus baku tembak antar polisi yang menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat mencapai langkah maju. Mulai ditetapkannya, Barada Eliezer sebagai tersangka. Diperiksanya Irjen Verdi Sambo hingga pencopotan tiga jenderal polisi serta perwira menengah yang dianggap tidak profesional menyidik kasus itu. Bagaimana istana memantau kasus tewasnya Brigadir Yosua? Selengkapnya dalam ulasan istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan Bela Sungkawa atas meninggalnya Brigadir Yosua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan Saudara Yosua kepada istri dan keluarga saya. Presiden minta agar ini dibuka dengan sejujur-jujurnya. Dan pemeriksaan taksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan para da'i sebagai tersangka. Pasal 338, Junto 55 dan 56 ke OHP. Jadi bukan bela diri. Tim khusus dan Komnas HAM masing-masing mengusut kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan tiga kali Presiden Jokowi mewanti-wanti Polri mengungkap tuntas kasus polisi tembak polisi. Dan bagaimana istana memantau perkara itu lengkapnya dalam ulasan istana bersama saya, Friska Klarissa. Kami selalu jadi pertama kali mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo muncul di depan publik sejak kasus tewasnya Brigadir Yosua di rumah Dina Sambo. Artinya hingga saat ini sudah empat kali Irjen Verdi Sambo diperiksa. Sambo ucapkan bela Sungkawa atas meninggalnya Yosua. Bela Sungkawa atas meninggalnya Brigadir Yosua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan Saudara Yosua kepada istri dan keluarga saya. Buntut pemeriksaan anggota Polri, Kapolri pun memutasi besar-besaran anggotanya. Sepuluh perwira dari perwira tinggi hingga menengah masuk daftar mutasi. Irjen Verdi Sambo dicopot dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri dimutasi menjadi perwira tinggi pelayanan markas atau Patian Mat. Jabatannya diganti Irjen Syahardian Tono yang sebelumnya menjabat sebagai Wakabare Skrim. Mutasi juga dilakukan terhadap Brigjen Hendra Kurniawan dan Brigjen Beni Ali yang menjadi Patian Mat. Sementara Brigjen Anggoro Soekartono menjadi Karopaminal Propam Polri. Sejumlah personel dari tingkat Polda dan Polres juga dimutasi. Menurut Kapolri, ke-25 personel Polri diperiksa Irwasum karena tidak profesional dalam menangani tempat kejadian perkara yang membuat proses olah TKP dan penyidikan terhambat. Tiga pati Polri bintang satu dan saat ini sedang berproses. Kemungkinan juga akan berkembang ke nama-nama lain atau ke pangkat-pangkat lain. Tapi yang jelas rekan-rekan tahu ada CCTV rusak yang diambil pada saat di Satpam dan itu juga sudah kita dalami. Kita sudah mendapatkan bagaimana proses pengambilan dan siapa yang mengambil. Kita akan proses nanti berdasarkan hasil keputusan. Apakah ini masuk dalam pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana. Baras Krim Polri telah mengumumkan Barada Richard Eliezer jadi salah satu tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Ia disangkakan pasal pembunuhan. Yakni barang siapa dengan sengaja merampasnya orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sangkaan terhadap Eliezer juga dikaitkan dengan pasal turut serta. Dan pemeriksaan. Taksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Barada E sebagai tersangka. Sampaikan pasal 338, Junto 55 dan 56 ke OHP. Jadi bukan bela diri. Di sisi lain, Ayah Brigadir Yosua Huta Barat menemui Menkopol Hukam Mahfud MD. Ayah Yosua meminta pengungkapan kematian anaknya dilakukan transparan, tidak ada yang ditutupi. Sudah mengucapkan ini, belum ada keputusan oleh penadilan. Anak kami sudah nyatakan. Seorang yang mencaburi kepada Pak Ahmud MD yang begitu pertama kali merespon persoalan ini. Kami sangat berterima kasih sekali. Sampai Makhud Pak MD memutarakan, kalau mencari tikus di dalam satu lumbung, jangan lumbungnya dibakar. Sementara Menkopol Hukam Mahfud MD menegaskan tak ikut campur penanganan kasus, namun berjanji menggawal kasus Yosua terbuka dan ditangani dengan benar. Menkopol Hukam menilai kasus pembunuhan Yosua bukan kasus kriminal biasa. Selain penyelidikan tim khusus, penyelidikan juga terus dilakukan Komnas HAM. Eliezer bukan tersangka tunggal. Maka yang ditunggu adalah siapa lagi yang terlibat dalam pembunuhan itu. Pusut tuntas kasus polisi, tembak polisi, tak bosan-bosan disuarakan masyarakat. Bukan sekadar siapa yang sebenarnya jadi tersangka dan kemana kasus bermuara, tapi kepercayaan publik terhadap Polri jadi pertaruhan. Maka penyelidikan harus benar-benar transparan. Friska Klarissa, Gania Febrian, Kompas TV, Jakarta.